Halo Christopher, seberikut ini adalah tempat-tempat yang bikin kalian gak percaya ada di bumi Kalau ada yang pernah datang ke salah satu tempat yang bakal kita sebutin ini Jangan lupa tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya Sebuah perusahaan formasi Cina membiarkan 6 miliar kecoa setiap tahun Untuk bahan dan pengobatan tradisional dan hidangan restoran Kemana pun kalian melangkah akan selalu disambut oleh tuan rumah yang menggelikan itu Kebanyakan orang kan takut sama kecoa walaupun satu ekor ya Mungkin kalau ke tempat ini bakal merinding terus dan auto kejang-kejang ya Terus muntah darah gitu Ada sebuah pasar yang tak biasa yang berlokasi di Togo nih Namanya Akodesewa Fetish Markot Jika kalian kesini, kesan pertama mungkin kalian akan merasa jijik sekaligus merinding guys Pasalnya pasar ini menjual berbagai peralatan seperti jimat untuk ritual tertentu Disana banyak sekali ditemukan tumpukan hewan mati Bahkan tulang manusia yang dalam proses pempusukan Manusia busuk kali itu ya Museum medis di Pila Delpia ini Gak cuma memamerkan bagian anatomi tubuh Atau instrumen medis pada zaman dahulu aja loh Disini ada juga macam-macam rupa patologi pada tubuh Seperti tumor, kista, hingga kelainan perkembangan pada bayi baru lahir Dengan koleksi-koleksinya Museum ini cukup bikin bergidik sekaligus geli ya guys Tapi ya minimal rasa penasaran itu terjawab Buat kalian yang geli sama hewan pengerat yang namanya tikus Mimpin saran ini kalian jangan ke tempat ini Tempat ini terkenal dengan nama kuil karnimata Atau kuil tikus yang lokasinya ada di India Kuil ini dihuni sekitar 20.000 tikus guys Walaupun untuk sebagian orang tikus adalah hewan yang bikin cici Tapi disini tikus dianggap hewan suci loh Wah suci dari mana Hal itu karena anggapan bahwa tikus-tikus tersebut merupakan perwujudan rengkarnasi Oh selain itu Memakan makanan sisa tikus ini dikatakan membawa keberuntungan bagi mereka yang bersiarah ke kuil ini Hmm kalian berminat kesini gak? Sebuah restoran di Kapton Afrika Selatan Menyajikan menu makanan yang unik nih Seperti namanya Restoran ini menyajikan berbagai kudapan dari serangga Seperti kroket ralva lalat hitam Kentang goreng polenta Yang terbuat dari tepung cacing mopen Dan biskuit cacing tanah Hmm Apa kalian minat mencoba? Atau mau sekalian bungkus buat dibawa pulak? Mimin gak habis pikir sih Orang-orang ini kok gak ada takutnya ya Baru juga liat tempatnya Mimin sih udah langsung merinding Apalagi disuruh terjun bebas kayak gitu Jadi mereka ini sedang melakukan kegiatan kelewat ekstrim Clip Base Jumping di Kerijang Cliff Norwegia Kalian ada yang mau coba gak? By the way kalau liat tempatnya sih emang luar biasa ya Tapi gak cocok deh buat kalian yang takut sama ketinggian Selain buluk kuduk berdiri Kayaknya tempat yang satu ini Sukses juga bikin lemas lutut ya Tempat ini namanya Mob Valley yang berlokasi di Utah Tempat ini memang jadi tujuan para pemacu adrenalin Untuk melakukan olahraga ekstrim sekline Kalau dilihat dari jauh talinya gak kelihatan ya Udah kayak berjalan di udara gitu sih mas ya By the way itu naik ke atas sebingnya lewat mahal ya Buat kalian yang mau mencoba menyelam dengan sensasi merinding-merinding gemes Boleh nih datang ke Krokosaurus Cave yang ada di Australia Untuk menikmati sensasi menyelam bersama buaya muara terbesar di Australia Walaupun selama menyelam kalian berasa di dalam tabung yang membatasi kalian dengan buaya Tapi sensasi ini masih tetap menegangkan loh Dan cukup banyak dicari oleh para pemacu adrenalin Wahana ayunan dengan ketinggian 274 meter di atas permukaan tanah ini namanya Insanity Letaknya ada di Las Vegas Ayunan Insanity berputar dalam kecepatan 64 km per jam dengan posisi miring 70 derajat Hmm berani coba gak? Hah kayaknya kalian gak ada yang berani deh Kalau tadi adalah tempat-tempat yang bikin merinding karena memicu adrenalin Nah tempat yang satu ini bakal bikin kalian merinding karena suasananya yang horror Tempat ini bernama Tortu Museum yang lokasinya di Amsterdam, Belanda Gimana gak serem? Pasalnya Tortu Museum ini mengoleksi dokumentasi sejarah kelam Eropa dan alat-alat penyiksaan manusia Yang bikin makin merinding, semua benda di musim ini merupakan barang asli yang dipergunakan untuk menyiksa Atau mengeksekusi para pelaku kejahatan di masa lampau Ih jangan-jangan rohnya pada nempel lagi ya Terima kasih telah menonton!